Setelah menyita ribuan produk ilegal berupa kosmetik dan obat-obat tradisional yang beredar tanpa izin, BPOM Jambi juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli suatu produk dengan mengecek nomor izin edar lewat aplikasi BPOM Mobile. Sadar dengan maraknya produk-produk ilegal atau produk tanpa izin yang beredar secara bebas di Jambi, BPOM Jambi mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli suatu produk dengan mengecek nomor izin edar produk tersebut menggunakan aplikasi BPOM Mobile atau Cek BPOM. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Jambi, Alexander menyampaikan, sebelum membeli sebuah produk, masyarakat harus mengecek izin edar pada produk tersebut, baik makanan, kosmetik maupun obat-obatan. Ada pun beberapa izin tersebut berupa BPOMRI ML untuk makanan dari luar negeri, BPOMRI MD untuk makanan produksi lokal, dan harus disertai dengan nomor registrasi. Meskipun begitu, masih banyak produsen nakal yang mengedarkan produknya dengan izin serta nomor registrasi palsu untuk menipu masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Alexander ajak masyarakat untuk lebih teliti. Untuk menghindari produk dengan izin dan nomor registrasi palsu tersebut, masyarakat bisa mengecek nomor izin edar suatu produk lewat aplikasi BPOM Mobile atau Cek BPOM. Dengan aplikasi BPOM Mobile atau Cek BPOM tersebut, masyarakat bisa mengecek keaslian izin edar suatu produk. Apabila produk tersebut memiliki izin edar yang asli, maka di aplikasi tersebut akan menampilkan info terkait produk tersebut, seperti produsen, jenis produk, dan isi produk. Namun apabila tidak ada informasi yang ditampilkan, maka dapat dipastikan produk tersebut menggunakan nomor registrasi palsu dan merupakan produk ilegal. Masyarakat bisa menggunakan aplikasi BPOM sudah menyiapkan aplikasi itu-itu. Ada aplikasi BPOM Mobile atau aplikasi Cek BPOM. Nah, di aplikasi BPOM Mobile itu ada namanya Cek MIG. Nanti ada menu cek nomor izin edar. Nah, di situ bisa dimasukkan nomor yang ada di sini. Kita lihat nomornya, kita masukkan ke aplikasi tersebut Cek MIG. Nah, ketika produk itu resmi, memang nomornya nomor yang asli, maka akan jelas di situ siapa produsennya, apa nama produknya, pemasannya terapa, itu jelas semua. Tercantum informasi itu di aplikasi tersebut. Fasil Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!